Semua yang ada di saya ini karakternya karakter ayah. Saya pernah tanyakan itu. Pernah ngomong gitu. Kalau memang begitu, di mana ciri saya sendiri? Andai saya bisa jadi kayak bapak, jadi kayak anak. Hidup KZ Nuddin MZ itu banyak orang tahu tentang kesuksesannya. Tapi bagaimana merangkak dari bawah itu yang kadang orang tutup mata. Menurut teman-teman sejawatnya, disitulah KZ Nuddin mulai jadi kuli panggung, jadi kuli bangunan. Yang hadir di masjid ini Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah enak ya, sekarang gak terasa udah mau masuk Idul Fitri. Udah siap-siap nih mau pulang kampung, ya kan. Udah mulai packing barang, ya. Kira-kira nanti mau ketemu siapa, yang pasti sih harus bawa uang kayaknya buat bagi-bagi salam tempel. Ya, kali ini ketemu lagi di Alvin & Friends sama saya, David Halik. Yang hari ini menggantikan Uncle Alvin. Karena Uncle Alvin juga sudah siap-siap mau lebaran kayaknya. Oke, hari ini saya mau ajak semua teman-teman untuk ketemu dengan seorang tokoh. Kenapa saya bilang tokoh? Karena almarhum ayah andanya ini sangat ditokohkan di Indonesia. Dan setiap Ramadan, Masya Allah orang pasti merindukan figur beliau. Kita lihat kesehariannya seperti apa ya. Ayo. Sosok Yayi Haji Zainuddin MZ telah menjadi legenda di dunia dakwah tanah air. Ceramahnya selalu menyejukkan hati dan dapat diterima oleh berbagai kalangan, membuat setiap kajiannya selalu dihadiri puluhan ribu jamaah. Tak salah jika kemudian masyarakat menyebutnya sebagai da'i sejuta umat. Delapan tahun sudah, Ustadz asli Betawi ini berpulang. Namun, kisah dan ceramahnya masih segar diingatan masyarakat. Untuk mengenang sosok dan perjuangan da'i sejuta umat ini, simak perbincangan selengkapnya bersama Ustadz Fikri Haikal, yang merupakan putra pertama dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Marhabat. Waalaikumsalam. Allah ya Rabbi. Kangen ini. Sama-lama gak ketemu ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ada janjiannya nih. Ini kangen banget sama almarhum. Kaset almarhum semua ya. Kaset almarhum semua ini ya Allah. Ada peristiwa hijrah, takwanya, ketakwaan, takwa dan keutamaan, Islam pemersatu umat. Ayo, bener kan? Ini gak bohong kan? Oh ya Allah. Ya Allah. Makasih, makasih. Ah Rabbi. Ini udah tungguin lama. Emang beginilah rumah ini. Dan keluarga. Nyaman ya. Nyaman. Alhamdulillah. Mempadlillah. Silahkan. Makasih, makasih, makasih. Alhamdulillah nih, akhirnya kita mampir juga ke rumah Ustadz Ikri Haikal. Beliau ini anak dari seorang ulama besar. Dai bukan sejuta umat, tapi berjuta umat. Ya, Haji Zainuddin MZ. Nah, makanya saya bawa nih. CD. Ini CD koleksi saya di mobil. Jadi kalau saya lagi kangen sama beliau, khususun kalau lagi bulan Ramadan nih. Iya, betul. Aneh denger. Kadang, sampai apa ya? Sedih gitu. Iya, iya. Kangen sama beliau. Suka kangen sama beliau nggak? Pastilah. Cuma memang kita tahu bahwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Betul. Dan itu bagian dari takdir. Ya, sudah. Toh, pada akhirnya kita juga akan ke sana. Kan nggak terasa udah 8 tahun ya. Betul. Kiai meninggalkan kita semua. Berpulang. Betul. Artinya banyak kenangan-kenangan indah tentang Kiai. Kalau manggil Kiai apa? Ayah. Ayah. Ayah itu kan orang taunya seorang Kiai besar. Ahli apa? Menggunakan retoliker-retoliker yang pas untuk kematian. Di mata seorang anak, Kiai itu seperti apa sih? Almarhum itu tipikal orang tua yang moderat. Artinya beliau menyerahkan keputusan itu semua sama anaknya. Artinya keputusan A ada resikonya, keputusan B ada resikonya. Resiko itu kamu yang tanggung sendiri. Tetapi ada hal-hal yang memang beliau streng. Terutama soal-soal agama. Misalnya kami dulu waktu kecil, kalau nggak ngaji, kalau nggak sholat itu strengnya luar biasa. Sebagai seorang anak udah merasakan ayahnya yang streng. Cuman kalau di luar, di umum, masyarakat kan kenalnya Kiai ini orangnya humoris. Iya betul. Artinya pada saat beliau menyampaikan ayat-ayat Allah dengan gaya yang santun, kadang lucu, menggelitik, dan mudah dicerna. Betul. Kalau di rumah gitu juga nggak sih? Soal humorisnya, ya beliau juga humoris di rumah. Beliau sangat gemar lagu-lagu India lama. Itu kalau di rumah dulu itu ketika kami masih muda-muda, belum ada yang nikah. Beliau kalau di waktu yang senggang setelah ngobrol biasanya makan, selesai makan. Beliau setelah keset India itu, ngajak Umi untuk joget. Gantung! Ini yang saya cukup kaget gitu ya, bahwa kita tahu Kiai ini kan jadwalnya padat. Iya, luar biasa. Sibuk. Tapi tadi masih sempat juga berkumpul dengan keluarga. Kalau Kiai gimana itu? Bagi waktunya kapan? Ketemu anaknya itu kapan? Pernah sedikit protes, pernah. Kalau protes, kalau protes jalan hidup almarhum kita nggak. Tapi saya sedikit protes tentang karakter dan sifat saya kepada beliau. Malah ke diri sendiri? Malah ke diri sendiri. Kalau profesi apa yang dijalani oleh almarhum kita sudah paham. Karena sudah puluhan tahun kita terbiasa. Ketika saya kuliah itu, ketika saya kuliah lah. Saya justru protes terhadap diri saya, mempertanyakan hal itu kepada ayah almarhum. Saya pernah satu malam saya bilang, ya, menurut orang, kata orang, gestur, intonasi, mimik, lifestyle, semua yang ada di saya ini karakternya karakter ayah. Saya pernah tanyakan itu, kalau memang begitu di mana ciri saya sendiri? Itu saya lakukan karena saya nggak ngerti, ya Allah. Dan orang tua saya tidak pernah mengasih tahu saya. Semua ini kan karakter ayah. Sementara saya ini nggak punya ciri. Beliau senyum aja tuh. Jawabannya senyum? Senyum aja. Nyengir, senyum. Saya desak sampai dua kali. Kalau gitu saya nggak punya karakter dong. Begitu saya bilang, saya nggak punya karakter. Beliau langsung jawab. Nggak usah pusing, nggak usah terlalu dihiraukan. Karakter kamu ya itu. Ciri kamu ya itu. Nikmatin, terima bahwa ini karunia. Belakangan saya berpikir, luar biasa nikmat Allah. Bisa dihitung dengan tangan. Seperti makolah Arab mengatakan, mafil ab, fil abna. Ciri orang tua ada pada anak. Tapi kan bisa dihitung. Nggak semua. Nggak semua. Saya kemudian menyadari itu. Dan sangat bersyukur sekali atas nikmat yang diberikan. Pernah ini nggak? Kan udah deket. Pernah ngomong. Ya kayak saya. Saya anak yatim juga. Artinya begitu papa udah nggak ada. Karena-kala, apa ya? Aduh, saya suka nggak kuat. Iya, sangat terasa memang. Artinya sama ayah gitu, atau sama orang tua kita, kita mengungkapkan perasaan sayang kita sama beliau. Pernah lah, pernah. Satu saat kami mengalami kondisi di mana kondisi yang sangat tegang. Tidak perlu saya cerita. Ketika kondisi tersebut, menurut saya tegang. Menurut kita keluarga tegang, ayah itu biasa saja. Ayah itu biasa menyikapi. Setegang-tegangnya kondisi, beliau biasa. Karena memang ketegangan kita saat itu, sampai kemudian di rumah itu, saya peluk beliau. Saya bilang, saya pribadi mencintai kemanapun ayah pergi. Apapun pilihan ayah, saya akan ikut paling depan. Itulah saat saya momen menyatakan dengan lisan, diikuti dengan hati, dan ketaatan. Saya rangkul ayah waktu itu. Saya nyatakan itu. Sudah, enggak ada apa-apa kok. Ayah cuma, cuma, nanggapinya dengan santai. Sudah, enggak ada apa-apa. Itulah saya ungkapkan. Ingat ada cerita nih, kalau enggak salah tuh, saya pernah dengar, Kiai itu dari empat anak-anaknya. Saya pernah ngobrol juga sama beliau. Saya tanya, Kiai, dari empat anak-anak Kiai, kira-kira yang nerusin Kiai, yang mana? Kiai itu, dengan lempengnya bilang, maaf ya, pikir. Itu yang nerusin saya. Kalau itu, saya enggak mau menurut pemenang. Pertanyaan saya, pernah ngomong enggak ayah ke Ustadz? Secara langsung, beliau sangat adil terhadap empat anak-anak. Insya Allah. Di depan kami, kami ngerasa enggak ada di antara kami yang istimewa. Karena memang semua istimewa di mata beliau. Sebagai seorang bapak. Diperlakukan begitu sangat, ya namanya, orang tua sis, pasti begitu. ada pun dengan teman-teman, ternyata beliau berbicara soal lain, Wallahu'alam, saya enggak mau komentar soal itu. Tapi beneran, saya termasuk orang yang saksinya. Saya ternyata memang sudah, sudah takdir dari Allah. Di tahun 70 itu, ada fenomena yang ternyata membuka jalan saya ke sana. Walaupun Kizai Nuddin sebagai seorang bapak, tidak mewajibkan saya harus ke sana. Ini dia. Pilihan terserah ke saya. Tapi rupanya, Allah menakdirkan lain. Tahun 78, Panitia datang untuk menjemput pengajian. Kizai Nuddin. Waktu itu, beliau sakit, demam. Sehingga, enggak bisa untuk ngisi pengajian malam itu. Panitia ngerti, dan menyadari, orang sakit enggak bisa disuruh ngajar. Di sisi lain, Panitia takut pulang, karena dianggap bohong sama jamaahnya. Kizai Nuddin enggak bisa hadir. Walhasil malam itu, Panitia nangis di rumahnya. Panitia nangis. Panitia nangis, karena takut pulang mau ngomong apa. Karena enggak bisa bawa kiai. Enggak bisa bawa kiai. Takutnya di justice sebagai orang bohong. Nah, dari situ kemudian hati saya berkata, andai saya bisa jadi kayak bapak, jadi kayak ayah. Karena memang idola anak kan ayahnya. Ayahnya. Andai saya bisa kayak ayah, tentu saya akan meringankan kondisi ayah. Saya juga tidak mengecewakan orang lain. Saya utarakan niat itu sama mama. Begitu saya utarakan niat itu, namanya kita anak-anak. Habis ngomong, kita pergi main. Mama langsung ngomong sama ayah. Ayah yang lagi meriang itu, tahu saya mengidolakan bapaknya, saya pengen seperti bapaknya, langsung bangun, sehat. Pagi seperti biasa, saya berangkat sekolah. Ayah ngajar. Siang kita pulang, ketemu, sholat johor jamaah, habis itu kita makan. Setelah saya makan, ayah tanya, kamu semalam ngomong apa sama mama? Saya lupa. Saya bilang, ngomong apa? Ngomong apa? Ayah terus mengingatkan, katanya kamu mau jadi seperti ayah. Saya baru ingatkan, saya bilang, iya saya mau jadi ayah. Ayah terus cuma bilang, kalau mau jadi kayak ayah, satu syaratnya, apa ya? Mondok. Kamu mau mondok? Karena saya sudah terobsesi, spontan saya bilang, iya saya mau mondok. Besok siang saya langsung dibawa ke Jawa, ke pondok itu. Baru ngomong? Baru ngomong sekarang, besok pagi sudah berangkat. Nggak dikasih nafas. Nggak dikasih nafas sama sekali. Begitu saya dibawa sama ayah ke, gambir untuk naik kereta. Saya bingung kan sampai gambir. Kita mau kemana ya? Katanya mau jadi kayak ayah. Iya mau. Cuman kita mau kemana? Iya mau mondok lah. Sebagai anak kecil yang masih pengen main, pucet saya. Ditinggal nih. Iya. Mau berontak. Udah nggak mungkin. Tabur udah digambir. Udah nggak mungkin lah. Ternyata itulah perjalanan kemudian yang membantu karakter saya. Kan ayah, nama besar ayah. Iya betul. Tadi sempat dibilang juga bahwa berada di bawah bayang-bayang. Bayang-bayang. Pernah merasa terbebani dengan itu? Ketika Kizem Nudun membumbung dengan menelorkan kaset-kaset. Saya kelas 3 SMP. Psikologi ABG. ABG. Mulailah mata teman-teman, mata para santri, mata orang-orang di pondok pesantren tersebut. Saya merasa sangat memperhatikan saya. Apapun gerak dan tingkah laku saya, saya merasanya mereka amati. Salah dikit. Dan mereka bandingkan. Bahwa ini loh anaknya. Kalau kamu begini, awas loh. Nggak pantas. Padahal ketika itu usia kita. Masih remaja. Hidup Kizem Nudin MZ itu banyak orang tahu tentang kesuksesannya. Tapi bagaimana merangkak dari bawah itu yang kadang orang tutup mata. menurut teman-teman sejawatnya, disitulah Kizem Nudin mulai jadi kulit panggung.